Hi guys, kembali lagi di channel GB of Toph. Kembali kita akan reaction. Yes, ini onyol bercerang Thalia, sahabat kecil. Ini ditulisannya Festival Kilau Raya 28. Ini di acara mana, Thalia? Tapi mereka duet. Thalia juga bernyanyi lagu ini. Oke, kita akan nonton video ini. Please buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Ini dia, reaction. Aduh, dedeku ini. Dia beratnya kalau ada koko yang melambingi dia. Iya, dia baru percaya diri. Baru mau nyanyi dan percaya diri. Tapi konsep itu terus-terus terbawa, sayangnya. Karena dia berapa kali konsernya onyol bernyanyi, onyol wajib di samping dia. Sekalipun onyol nggak nyanyi. Minimal onyol berpengar. Tapi itu sih wajar, karena dia masih kecil kan? Betul. Jadi dia tuh kayak malu gitu loh maksudnya. Betul. Walaupun memang katanya ayah, ini anak pengen banget jadi artis. Ini anak. Ini anak pengen banget jadi artis. Saat tangis dan tawa, kita rasa bersama, berjanji bersama, menggapai bintang. Kini hilanglah sudah semua cerita itu, sahabat kecil dimana kau berada. Kau berada, tarik nafas murkiti. Eh baju ini nggak salah, nggak asing sayangnya. Di acara ini, aduh tanya juga baju ini. Brownies. Yang terbaru tanya pertama kali di acara televisi, brownies. Warna bajunya ya, warna biru, warna hijaunya ya. Lupa aku aja. Jika aku tak tahu kemana, sebuah sahabat kecil yang ku rindukan. Tapi Onyo ketika dia kayak agak jombok sedikit, justru Cici lebih berani loh. Iya. Dia kayak ini, Onyo kayak lagi nuntun anak gitu. Kayak nuntun anak gitu loh. Betul. Jadi ngerasa dia pun, yaudah koko gue disamping dulu. Ada koko gue. Udah peluk gue. Tapi ekspresinya yang buat lucu loh. Coba lah ya pertikiannya. Yang dia kayak ngapa rambutnya itu. Eh. Oh my god, aku akan terharu loh. Onyo membiarkan adiknya, tapi tetep di peluk. Eh. Ini kayak ada makna terseret banyak sih, untuk kita bisa jelaskan disitu. Cuma, nengok mereka yang sering-sering biasa anak kecil, yang sering-sering gotok-gotokkan. Sering-sering ngapuk-ngapukkan. Suka berantem. Betul. Ya biasa. Kayak gak pernah aja sama kakak, sama adik. Tapi di setiap momen, mereka menunjukkan cinta mereka satu sama lainnya sayangnya. Seperti kakak adik. Jauh kelihatan sih. Saling cintanya tuh sebenarnya besar. Cuma cara menyampaikannya, cara mengekspresinya kadang kan suka ada gondok-gondokannya. Betul. Apalagi Onyo suka suara cicing, teriak-teriak ya kan. Kalau gak, itu sepirnya. Harus nangis cicip-citu. Harus nangis cicip-citu. Gimana sih yang bagus loh? Masih kecil dua-duanya nih. Ya kan? Kecual banget ini waktu itu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lutut ke perut kan? Jadi itu butuh effort banget untuk dia bisa ngeluarkan curhat tingginya dia. Tapi dia mau gitu. Itu aku tadi kayak terharu banget disitu. Tapi emang dia harus begitu. Kalau enggak Cici mau sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal nyanyinya kan? Baru dikenanya Bunda. Padahal bukan Bundanya ini yang menarik itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung refleks, langsung keluar. Karena berapa kali kita lihat vlognya, misalnya ayah mau gigit onyo. Di saat berantem, Cici enggak mau juga ayah menyakiti onyo. Begitu juga sebaliknya. Betul. Jadi ini anak ini kayak warna dalam rumah tangga di Oso Family sih menurut aku. Betul sih. Ditambah lagi tanya yang memperlengkapi sayangnya. Biar Nia aja yang menerima kesalahan itu. Tapi itu sebelum Nia berisi saat-saat ini sayangnya. Tapi aku suka banget. Aku cinta kali sama Nia. Tapi ini juga tadi beberapa kali si Cici juga. Enggak hafal lirin juga benarnya. Tapi Koko kayak ngasih. Tapi masih jauh. Walaupun terdengar juga. Terdengar kan. Tapi itulah. Tapi aku justru lebih suka begitu. Karena anak-anak kecil kan. Gemes. Jadi enggak apa-apa salah-salah. Kita harus menuntut apa-apa juga. Dari tahun Cici. Karena umurnya masih. Waktu itu masih 4 tahun. Enggak salah ini. Masih 4 tahun. Betul. Percaya diri. Ditemenin kokonya. Tapi kita bukan menilai serah kualitas mereka dua. Karena memang masih proses yang sayangnya. Apalagi Cici. Tetapi kita mengaksikan hubungan. Kecil banget tadi dulu. Onyo. Masih kecil. Cici lagi. Masih kecil banget. Jadi kita melihat. Ya Tuhan. Sepagung besar-sebesar itu. Di unium mereka. Kayak masih tetap kecil aja. Gitu panggungnya. Tapi penyajiannya. Kemisterinya. Seorang kakak adik yang. Aduh. Sebes deh. Agus. Oke. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like. Comment. And share. Jangan lupa di subscribe. Aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Bye. Bye. selamat menikmati